Ya Pak Mirsa, kita kembali lagi bersama Kang Asep sebagai pengamat hukum pidana. Tadi kita sudah lihat nih Kang, ternyata masa juga sudah mulai ramai. Lalu juga sepertinya cara polisi dan pihak keamanan yang akan mensiagakan poluan berjilbab. Lalu juga nanti ada polisi bersorban. Ini adalah tindakan-tindakan yang bisa dikatakan untuk membuat aksi hari ini bisa berjalan tenang juga ya. Justru saya menarik gitu kan. Kapan coba ketika akan demo? Oh biasanya kan sejak awal keamanan yang ini pasang-pasang gitu kan. Coba, damai itu kan indah. Coba kalau misalkan ketakawa senyum, balas saya berharap nanti ya. Pendemo, Polri, TNI, jikin bareng kok demuannya sekarang enak gitu. Kenapa enggak? Biarin aja proses itu, kamu sedang berjalan. Terserah lembut teriakan apa, teriakan apa. Tapi kan lebih indah lagi kalau teriakan-teriakan sama-sama menyatunya. Kalau dulu istilah kan Abri masuk desa, sekarang kan TNI sama Polri. TNI Polri sama-sama gitu kan, lebih indah. Saya yakin rakyat Indonesia akan dengan apresiasi kok. Tapi kalau disitu misalkan sama-sama pendemo ngotot, dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak layak diucapkan. Padahal kan dia sedang meminta juga kepada Ahok, karena Ahok dianggap juga tidak layak misalkan. Tapi kalau misalkan Tuhan dengan santun, maaf dengan segera saya tidak bermaksud di khutbah Jumat ya. Kan Rasulullah pernah mengajarkan Nabi Muhammad itu, ketika beliau misalkan ditoib, dilemparin batu, dulu dijanjikan apa. Bahkan beliau pernah diisolasi, tapi dia mendoakan dengan bahasa-bahasa yang santun. Sehingga juga kaum yang memang merasa menginikan, apa, ternyuh. Jadi simpatik, bukan simpatik. Nah, sekarang kalau di Indonesia, seluruh umat muslim yang katakanlah yang mengadakan demo sekarang, dengan bahasa santun, dengan damai, pihak keamanan juga mempersilahkan-silahkan demo, ayo kita sama-sama disambut oleh polisi bersurban, polwan berjilbab, TNI juga berjilbab. Itu sama-sama bareng. Kenapa enggak? Saya pikir indah, biarlah proses hukum, kita percayakan, Pori. Karena apapun, kalau ada proses hukum nanti ada kesalahan, ada intervensi, ada tekanan, apapun bentuknya yang menghambat proses hukum, saya kira tidak hanya Indonesia, luar negeri melihat. Tapi kembali, pentingnya kita kebinekaan, keberadaban, keadaban, bukan kebiadaban ya. Sama-sama lah kita. Indah kok. Ini hari Jumat kok. Bagi orang Islam kan hari yang mulia. Alah jadi monas kita jikir rame-rame. Baik. Tapi jelas, di mana tuntutan daripada masa ini adalah supaya, Mbak Suki Cahayapurna segera diproses atas dugaan penistahan agama ini. Sampai mana nantinya para masa ini akhirnya ya keinginan mereka bisa tercapai? Gini, misalkan gini. Saya misalkan nggak puas dengan seseorang. Maksa orang itu harus diproses. Nah, sekali lagi. Proses hukum itu ada aturan main yang tadi kuhab. Nah, yang tahu aturan main kuhab ini sekarang masih penyelidikan, bukan penyelidikan. Aparat kepolisian Republik Indonesia. Baris krim lah katakan. Nah, setelah itu kita percayakan kepada mereka. Silahkan. Karena mereka juga independen. Nggak bisa diintervensi, nggak bisa ditekan oleh siapapun. Nah, kalau mereka bisa ditekan oleh siapapun, dari siapapun, bahaya negara ini. Ini kebunuhan lagi ahok. Ada yang lain, ya kan? Menurut saya, percayakan kepada proses. Kalau proses menyimpang, sekali lagi. Kalau proses hukum itu, bicara tentang hukum, toch. Ansih. Tapi kalau ada proses hukum, ada tekanan politik, main semua-semua, akan gagal. Akan ketahuan belakang hari. Sekali lagi, persoal ini kan sederhana, satu. Apakah perbuatan ahok yang dilakukan di Pulau Seri Bukti, tindak pidana, kategori pasal 156 atau Undang-Undang IT. Nah, kita serahkan kepada penyelidik. Kita dukung penyelidik. Silahkan mencari bukti-bukti ahok untuk diproses. Sekali lagi, kalau memang proses. Nanti itu perbuatan pidana, dan ada saksinya, ya sekali lagi, ada barang buktinya. Nah, mungkin penyelidikan naik ke penyelidikan. Tapi secara hukum juga, kalau tadi tidak memenuhi unsur pidana, siapapun yang memaksakan kendak, harus diproses, tidak mau diunsur pidana, harus dengan legowo, sama-sama. Karena kita harus belajar berdemokrasi, artinya ketika proses hukum itu memenuhi perseratan, proses. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Karena negara hukum ini tidak boleh didasarkan atas paksaan. Sekali lagi, itu yang penting bagi siapapun. Kalau itu nanti dimulai, setiap orang dianggap, ya, melakukan tindak pidana dan kutian, memaksakan pendapat, orang itu harus dipenjara, harus ditangkap. Bahaya. Baik, berarti berapa lama proses penyelidikan ini sampai nanti akhirnya? Ada hasilnya? Nanti kita akan bahas, Kang. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News, Aksi Dambai, 4 November. Terima kasih.